Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman teman Di grup WA Saya ini Disini saya akan memberikan tutorial tentang cara Membuat pola kemeja pria Yang praktis dan Tidak ribet lah intinya Nah ini anggap Kain dua lapis Dua lembar kayak gini teman teman Awalnya teman teman lipat Minimal 4 cm Seperti ini lah Biar kelihatan di kamera seperti ini Nah seperti ini teman teman Disini biasanya kalau kain ini saya pasang Jarum pentul Satu dua dua aja teman teman Untuk ukuran Teman teman bisa lihat disini Saya pakai ukuran Bahu 42 misal Besar badan 48 misal 46 lah 46 Besar tangan 16 Panjang badan 65 Panjang tangan Tangan pendek misal 23 Jadi Pertama teman 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 lipat sekitar 4 cm Terus teman teman ukur Teman teman ukur Ini bagian bawah misalnya Nah teman teman ukur dari ujung bawah kesini Untuk lipat tatuk sekitar 4 cm Ukur 4 cm Ukur 4 cm Terus garis lurus Ukur panjang badannya berapa 65 65 65 65 disini Tambah 1 cm Buat masuk ke jahitan Garis lurus juga Lebar leher teman teman Untuk lebarnya kesini rata rata dewasa tuh 7 Dan turunannya sekitar 8 Jadi kesini 7 Kesini 8 8 cm 7 cm Ini kisaran tadi berapa 4 cm Tinggal teman teman garis lengkung Pake bidar lengkung Seperti ini Ukur dari sini Ini kan 42 Bahu 42 teman teman Ukur semuanya keseluruhan 42 dibagi 2 misalnya 42 dibagi 2 Berarti 21 Tambah 1 kelin untuk jahitan Berarti 22 Nah 22 disini Turun sekitar 2 cm setengah Atau 3 cm Disini teman teman Garis miring Disini Kalau dewasa rata rata turun dari sini ke Ketiak tuh 20 cm teman teman Nah disini saya kasih tanda dulu Disini 2 setengah Eh 2 Satu setengah Ya 2 setengah cm Turunan kesini 20 cm 20 cm Nah tadi kan dari sini ke sini 22 Disini juga teman teman Ukur kesini 22 22 cm Garis lurus teman teman Sampai ujung ketiak Garis lurus juga ke atas Seperti Ini Seperti ini Nah Tinggal sekarang teman teman Ngukur di bagian Lebar badan Lebar badan misalnya Tadi berapa 46 46 46 Disini teman teman ya Kasih tanda disini Ini 1 cm 1 setengah cm 46 Berarti Dibagi 2 Sekitar 23 Tambah buat Masuk ke jahitan 1 cm Berarti 23 Teman teman Disini Dari kancing Ini sekitar 1 cm Setengah dari ujung 20 23 Teman teman Tambah 1 cm Jadi 24 Nah Disini teman teman Berarti Sekitar 20 Kasih 1 cm Lebih Berarti disini Sekitar 25 25 Berarti Ini lewatnya Sekitar 25 Garis lengkur Teman teman Kayak gini Garis lengkur Disini 24 Misalnya tadi Di bawah yang tadi Sama-sama Berarti ujung ini 25 Disini 25 Garis lurus 25 Nah Kayak gini Disini 24 Tadi teman teman Jadi nanti Bentuknya Ada Ada bentuk Untuk pinggang Bentuk Kayak gini Nah Seperti ini Untuk Pola Di bagian Depan Teman teman Praktis lah Saya coba Kayak gini Coba potong Teman teman Nah Hasilnya seperti ini Coba 1 Nah Hasilnya seperti ini teman teman Untuk Di bagian Belakang Teman teman Tinggal Diplak Disini teman teman Jangan terlalu lebar lah Nah Segini jadinya Nah Disini teman teman Pas Bagian bawahnya itu dipasin teman teman Terus Bagian depan itu dilewat Dari ujung Badan belakang Ini dua lapis loh Badan belakang dua lapis Sekitar Satu setengah Satu setengah senti tadi Jadi pasnya dipas Kancing teman teman Untuk ke atas teman teman Kasih sekitar Tujuh senti Naik dari Ujung Badan depan Naik tujuh senti Naik ujung seti Tujuh senti Garis lurus Garis lurus Kayak gini Terus Gimana sih Garis lurus kayak gini teman teman Terus teman teman Samain aja Lebarnya sekitar tujuh Tadi juga kan Badan Depan tujuh Turunnya sekitar Tiga senti Jadi Bentuknya nanti kayak gini Nah kayak gini Untuk Lebar bahu Disamain 22 Disini misalnya Turun sekitar Dua Dua Setengah Disini Garis miring Teman teman Nah nanti Seperti ini Seperti ini nanti hasilnya Tinggal teman teman Disini garis Sampai Pakai jidar lengkung Sampai ke Ujung Badan Depan Ke ujungnya Sini pas Kesini teman teman Potong sama ini aja Ini nanti hasilnya kayak gini Nah kayak gini Nah kayak gini teman teman Hasilnya seperti ini Untuk Badan Bagang Sini Untuk menjiplak tangan teman teman Ukur Dari sini Tumpang Ini teman teman Langsung aja tumpang kayak gini Sekitar 2 cm Dia masuk ke Ujung badan depan Ini Ini ujung badan depan Dan dia menumpang Sekitar 2 cm Teman teman Terus teman teman Ukur dari sini ke sini Berapa lingkarnya 24 misalnya Dari sini semuanya Ini udah Tapi ini Ini Numpang 2 cm Masuk ke Numpang di atas Badan depan Ukur Sekelilingnya berapa 24 misalnya Tinggal teman teman Nanti 2 tangan Kayak gini Ini 2 lembar loh 2 lembar kayak gini Nah Akur Berarti teman teman tinggal Garis disini 4 cm Untuk kelim Maksudnya ini Untuk keliman Untuk keliman Terus lebar tangan tadi 16 Ukur 16 Lebihkan 1 cm 17 Atau 17,5 Disini teman teman Terus teman teman Tadi 23 23 Berarti panjang tangan 23 Diukur dari sini Sampai sini 23 Tambah 1 cm Nah disini Tambah 1 cm Garis lurus lagi Teman teman Kayak gini Kayak gini Terus teman teman Disini Di Untuk Untuk Lengkungan Lengkungan tangan Sekitar Kalau dewasa 9 misalnya 9 Terus Garis lengkung Langsung Langsung Menuju Ke ujung Nah Kayak gini Ini harus 24 Teman teman Ini diusahakan 24 5 caranya Pokoknya Mau digeser ke bawah Yang penting ini 24 Terus Dari sini Garis lurus Tinggal teman teman Garis Turun ke bawah sedikit Nah kayak gini Berarti ini untuk Pola Tangan teman teman Nah Kayak gini Kayak gini Hasilnya teman teman Kayak gini untuk Pola tangan Sekian Tutorial kali ini Terima kasih teman teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih